dan kata Mas Yoder utar air ini bakalan dikelakir ke mereka nanti yang gak mengambil langsung bakalan sakit perut LEJAH TAAK MAS YOK sesuatu masu yang hitam itu di belakang mas Berencang yang di sudut keluar nggak di sudut halo salah kaku nggak lihat ayo kita lakukan ritual dengan Kusu kenapa kalian mah pada lari kalian takut sakit perut Nggak koku itu ada banyak hitam di luar dari kamu naik ke atas Di mana sih? pusing Mas. yuk pusing memahak enggak jadi pusing kayak gini ya AKEK considering masuk kita mau botak ini tuh eh eh wah entel lagi disini botak mari kawan gerakkan tangan kakimu menarilah dengan bebas sesukamu ekspresikan dirimu janganlah ragu jiwa seni berkorban dalam dadamu maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan akan meranti musika melang menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti oke guys selamat datang kembali di channel Garuda Wisnu Satri ya mudah ini tanya-tanya kak dane boy kayak gini kak dane boy sekarang dia dikit-dikit udah bisa ini dia bisa merangkak berdiri udah bisa dia guys udah bisa jalan udah bisa jalan apa eh sebenernya tuh kemarin gimana kejadiannya kok bisa kayak gini jadinya cuman 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 kemarin tuh gini maju kan aku ini apa naik sendiri tuh waktu itu terus tuh disitu masih bingung mau kuburannya mana nanti kan milih-milih dulu terus dapet itu kuburan yang lamanya udah pokoknya 5 tahun ke atas ya 50 tahun ke atas nah itu nah terus sampe disitu tuh aku berusaha ini apa nginget-inget itu manternya Mas Abel sulit banget Mas Yoh itu wah ini kan peluk tuh terus kan gak inget tau apa aku berusaha menginget-inget tapi gak inget Mas Yoh terus? aku paksain nah sampe lupa tuh nginget-inget aku malah dudukin ini Batu Nisan oh makanya katanya itu dudukin Batu Nisan oh yang buat naruh tiba-tiba aku turun dari Batu Nisan kan itu kan langsung teg udah gak bisa apa-apa kaki berarti sepontan ya Mas Yoh berarti batu yang buat naruh dupa itu Batu Nisan itu batu ini loh yang dikuburan itu iya kan dikuburan Cina kan ada yang buat naruh dupa terus dimana ini kelanjutannya ini udah mending harus diterusin daripada nanti kita semua ada yang kenapa-napa lagi nah dimana nih Mas Yoh tapi nanti kalo ditanyain orang-orang tua gimana nih? ini harus dikuburan eh Mas Yoh sebentar alusan mas jokola kamu inget kejadian-kejadian dulu kita kehilangan pecut kehilangan celeng tuh kamu ngomongin celeng sambil melontot ke aku jangan gitu juga ini kalo dibiarin terus ya terus kayak gini mungkin besok Jumantoro apalagi sudah hilang kita amit jangan gitu tapi ada benernya sih kita kehilangan pecut oke kita udah nyari-nyari sampai sekarang gak ketemu eh tapi bener juga nih disamping itu juga kita mau gimana ngomong ke orang tua iya ya kalo apa-apa hilang terus diganti juga gak bisa ya sebenernya bisa cuma nyesel lah kalo disampaikan pas kumpulan mungkin orang tua legowolah oke tapi gimana tapi kan mereka pasti mempertanyakan keamanan kita kita kan diamanai berarti kita gak aman mereka udah percaya sama kita Mas Yoh tuh tuh gimana tapi kalo dilanjutin nanti kalo ada yang kenapa-nama gimana ya lah udah kita yakin aja gini aja gini aja ini kan Mas Sado kemarin eh kemarin tadi pagi udah ambil tuh udah ya kamu diangsa sendirikan oh kamu udah ambil udah ambil kenapa gak ngomong oh aku kan gini daripada aku gak ngapa-ngapain yaudahlah aku yang ngambil dulu tapi katanya Mas Sado kemarin harus yang pejaka apa itu cuma nakal-kalanya Mas Sado eh enggak eh gak aku raja tuh aku sama kameramen tuh pagi-pagi banget tuh wah tuh aku ngambil dia dia yang ngambil cuma aku apa dari belakang dia yang ngambil serius ternyata gini tuh ternyata gini bisa ternyata aku yang baca mas Sado yang bisikin dari belakang itu bisa ternyata gak harus hafal ternyata Boy dia yang kena prank yuk kan kemarin kita ngapur aja eh udah 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 kita kelamaan disini loh gak apa-apa oke pokoknya kita lanjut aja yaudah boy sekarang kamu jangan pelan-pelan yuk aku juga penasaran ini yang ngambil itu sosok apa gitu loh mas yuk sosok apa itu manusia yang ngambil deh kayaknya deh yaudah daripada kita mengintro-ngintro mengira-ngira nanti daripada fitnah ya Pak Tonah ya yaudah kita pakai cara ini kita lanjutin aja gak apa-apa mudah-mudahan ketemu ya Kece ayo yuk pelan boy pelan 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 oke guys semuanya disiapin berampingnya ya untuk ritual ini tapi lokasinya dimana mas Sado nanti di rumah sana enggak disanggar sini aja enggak jangan lah nih nah jadi tadi pagi tuh aku ambil ini gara-gara apa itu tanah kemarin jadi itu ya kasian ya jangan dimakan wah kamu tuh udah unuk wah kamu mau udah gini aja tangannya nanti yang ngemes eh kita mau pacar bukan cuma kita dua tapi tapi anak-anak juga diajak nah ini maksudnya gimana sih kita jelasin disana betul kamu mau tangannya yang ngemes mana mana kembalikan 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 biar aja eh Tulau gak tanggung jawab lo gak apa-apa mau sakit perut milih yang mana ayo aku sekarang tau mas Sado kan konsekuensinya kalo kita makan ini Sajen kan bakal sakit di tangannya kayak kemarin lah aku kaginya sakit itu udah ada tambahannya kembalikan kembalikan udah sembuh wah kembalikan nih woy sekarang makan aja makan aja enggak 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 woy pandang keluar woy eh sampai siang kemarin pagi sampai siang enggak 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 jadi masuk 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 tidur aja eeh lalu advertit vo tapi lo kenceng nggak jauh kan enggak 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 jauh enggak masjoko kamu tuh ini hampir loh ini kamu tuh gak usah jator buru-buru kamu tuh tinggal ngitung alah kemarin kamu juga mau ngek kok yaudah tolong dikunci tuh tolong dikunci sini 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 ayo 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 udah gapapa yang belakang gapapa ayo woi jangan lama-lama gaya gaya aneh oh eh betul jangan sampai kembang eh kamu kan belum ambil dupa tolong ambil dupa ya aduh sakit perut ah lesan aja nih sambil bawa korek ayo cepetnya oke guys sekarang kita mau ke lokasinya kita mau uji apakah mereka ada yang mengambil atau enggak bener mas yuk kita harus uji seperti ini mas yuk yuk kita kesana stroto ok guys jadi kita udah nyiapin sesajanya dan Mas Ado mau mulai ritualnya dan kata Mas Ado ntar air ini bakalan dikasih ke mereka nanti yang ngambil langsung bakalan sakit perut nah kita gak usah mengira-ngira gak usah menduga-duga mas yuk ini langsung terbukti nanti ya kalau udah ada yang ngambil langsung ngekak ke kalian gitu ya dan ini mungkin bukan karena gimana gimana cuma untuk ketertiban ya mas Ado nah kita itu melatih kalian semua buat jujur jujur jujurmu ini Mas Joko gak ada siris-sirisnya sih mau gak aja dia yang nyolong biar ini sakit perut udah aku pengen dalam ritual kali ini kalian pada ikhlas ya oke ngikutin proses ritual di kampusut ya terus terang ya guys mereka yang minum cuma aku ikut dega nih karena aku jadi penasaran eh aku gak ngambil apa-apa Mas Jok lu juga tau semua minum shhh shhh kira tuanya dimulai ya guys ya dulu dulu jangan gigi itu aku berdoa deh semoga aja gak ada yang mereka sakit perut semoga-moga aja yang ngambil orang lain bukan orang-orang kita kalau orang-orang kita itu bakal sakit banget deh weh 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 wala padahal masuk masuk ada apa sih itu lu ada apa mas Jok sosok hitam itu di belakang Mas Hado keluar dia keluar aku gak lihat coba-coba di kamera enggak ada aku coba lihatin dari kamu ke atas semua kebalik sini nggak tadi berbarusan saya keluar cuma nanggu kelihatan di atasnya Mas Ado perhatikan ini sebenarnya kalian memang ada salah satu pelaku dari kalian nih coba ngaco ayo siapa yang nyampar aku aku keburuan itu kalau tadi tahu yang ini siapa siapa itu iya ndul-ndul eh sini-sini semua semua ada kumpul sini cepat jelasin akan nggak bilang ayo kita lakukan ritual dengan kusuh kenapa kalian pada lari kalian takut sakit perut ngaku ada bayang hitam keluar dari kamu naik ke atas ini kamu yang bilang Mas Joko tolong jelasin eh Pak Perry besar hitam naik ke atas jujur-jujur aku pengen semua pada jujur yang orang yang orang yang bilang dong dong sini sini nggak nggak takut saja nih jadi turut sini nggak apa-apa iya betul yang nyampar Oh ya udah masuk ini gini 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 aku sini kumpul lagi kembali ke tempat kembali kembali enggak 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 marah tul gimana ini lagi dah gini aja sembari kita minta maaf tadi katanya udah melakukan ritualnya yang ada di sini aku cuma pingin cari petunjuk kembali lagi tuh iya iya enggak marah enggak marah oke biar ini diberesin dulu sama sindol sama sadu nih minta maaf sama sadu kan kamu nggak niat tadi langsung ke atas berarti dari badannya mas sadu iya lele kenapa mas sadu makin aja he 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 Hai pusing masuk pusing omel aja dipusing kayak gini ya aduh-aduh-aduh gambret mas yuk aduh-aduh-aduh jadi tadi tuh aku udah dapet bisikan ya emang udah datang ya udah disini aku dapet bisikan ini dia minta nyawa hah wah terus gimana nih nyawari sebentar dong aku takut bilangnya nyawa itu siapa targeting tapi kamu tau waduh waduh-waduh cari solusinya masih dong jadi gini dong jangan sampai hai hai ini masalah satu belum selesai sama lagi tambah masalah lagi kayak gini mungkin teman itu wal eh kita kehilangan karena eh kenapa ayo bentar 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 kamu ke masanya kayak gini masyuk berarti itu yang dijarah-nginjaran oh oh gara-gara dia nendang itu iya gara-gara dia nendang itu sajen terus yang jadi target Entul dia benar-benar minta nyawa gimana coba udah gini aja kita pikirkan rencana kedua intinya kita selesaikan dulu itu biar mereka minum ayam makannya itu kita mau nyelesaikan masalah malah tak ada masalah nih jadi bener-bener aja ya gimana kamu malah pergi gak apa-apa betul? ya tadi sama mas Jokong, mas Jokong begini mas Jokong kan begini udah ngecece di belakangnya seumpama nih entul tak suruh pergi jauh enggak pergi aja jauh kalau sudah sekolah jauh entul mau kalau enggak ketemu kira lagi apa yang akan labah dengan entul? ya jadi udah nggak apa-apa eh kalian fokus ya yang terjadi pokoknya udah 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 kalian minum dengan ikhlas ya berdiri aja berdiri oke guys kita suruh mereka minum satu-satu ya nanti kalau ada apa-apa langsung ini nanti beraksi tuh katanya Mas Ado kamu ada gecergan gak dari salah satu orang nih gak ada kan? nah sejauh ini belum tapi kan sembari nanti kalian bisa jaga di online shop ya enggak apa-apa enggak apa-apa eh ingat kalau memang terjadi betul ini bukan buat ini enggak bisa usah eh hop 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 kamu juga minum oh enggak apa-apa mana ya aku itu itu juga iya kamu benar amin gak? hmm udah ada yang sakit perut gak? aman jujur aku ingin kalian jujur jangan ditahan jangan ditahan ayo 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 ada yang sakit perut gak nih sampai kita ambil tindakan lagi jujur udah bener kita tunggu sambil itu aja kita berberes kita bergerak kalian kembali kerja ntar kalau ada sakit perut langsung ada yang lapor ya ya pasti ketahuan soalnya dia pasti kita pulang dulu yuk nanti kan ketahuan siapa yang sakit perut berapa menit sih mas aduk biar bereaksi gimana nih Mas diok kalau kayak gini gini-gini kayak gimana gitu Mas diok iya sama aku juga panik nih kalau tuh gimana nih tak kasih tahu tapi kalau masuknya diam iya jadi iya jadi yang nyaman tadi pas pusuk-pusuknya iya dan mungkin ke barangan sama sosok yang keluar dari tubuh aku juga belum tahu kalau ditukar bisa ngasih ditukar boneka atau apa bajunya weh jangan mau dia minta nyawa kok eh bener-bener aku kan dulu pernah denger cerita tuh kalau habis ada orang dikejar lampor kan biasanya dia selama 10 hari langsung dibotakin biar lampornya nggak nggak ngejar lagi mengalihkan iya bisa nggak yandul botakin nggak ada jalannya kita coba nggak apa-apa lah nah iya nanti terus awan nyawannya udah dikanti apa-apa enggak apa-apa enggak makin aja masuk Mas Joko kamu belakang tekat udah Mas Joko nggak apa-apa lah saya mau punya baju loh hai dunia udah eh gitu udah ya di botaknya aja bro ayo 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 di sini-sini ngumpul semua eh boy Nah mau kemana sih ada sayi perut ada sayi perut kita beli es krim kita pakai si biru kita mau buat sinematik ya tapi ini kenapa kok buru-buru banget tuh eh ngapain katanya kita mau puli es krim tapi kok buru-buru kok malah ke salon juga kenapa emang kita mau botakin dulu ini susah mau diceritain ini gimana nih jelasin masa tuh pokoknya masalahnya itu apa jangan nanti kena mental jangan-jangan jangan-jangan tapi secara enggak sih selain ini botakin sih tuh gimana yuk untuk satu minggu depan atau tiga sampai satu minggu depan berubah penampilan mungkin biar lebih ganteng sekarang Mas Adi tuh lihat itu wah rambutnya iya gini aja masuk kita beliin aja yang baru yuk gimana mas yuk beli baju beli baju atau bodak beli baju aja jadi gini mas yuk ini kira-kira mas yuk aku keluar duit lu ini mas yuk cara yang kedua ya mas yang duit tadi yang ini mas adu itu bong nah kita lagi cari yang kedua nah ini dengan harapan dia udah pakeling ya dengan si entul udah merubah penampilan nggak apa-apa bekas kamu lebih ganteng aja dul menangin kita nggak kesalah nggak akan botakin kamu yang ulang tahun aja kita botakin dulu aku nanti beli baju sekalian oh udah misalnya benarkan udah udah gas sampai nanti guys ya senang guys dia tahu kembaliin baju andaikan dia tau yang sebenernya jangan sampai dia tau kasihan dia masih kecil masih cokok aku mau jelasin mah dia udah keluar yaudah nggak apa-apa ayo ayo mas yuk aku jadi inceran apa-apa ganti nggak 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 ada ini gara-gara mas cokok kita beli baju harusnya kita gundulin sini tuh nggak ayo gara-gara mas cokok nih itu mas cokok itu tuh yang kedua itu reaksinya eh tadi tuh kenapa harus di gundul itu kenapa mas yuk dia tadi yang mendang sajen itu makanya oh berarti dia harus ini merupakan penampilannya iya sebelum dia ditecek lagi, dicari lagi waaah udah 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 tapi kamu jangan ngomong sama sindu loh oh emang gak boleh gak boleh ini jangan kasihan mas kecil biar dia coba pilih dulu aja lah mana yang bajunya nih mas Joko nih ukurannya gede-gede semua ya kamu ini mas Joko, gak ada mas Joko please ini jangan membuat masalah baru loh kamu udah membuat aku jadi beli baju nih tapi penampilan hari ini kamu harus beda tuh iya kalau ada pecinya tuh yang bener itu loh iya iya makasih pak cariin yang M M nya gak ada tuh mau kenapa kamu ngur-ngur mas Aduh kan yang mau beli entul tapi kalau pas lho apa saja kayak gini pake legbok kayak gini yang beliin mas Joko juga oke apa harus pake jaket aja terserah sih tapi harusnya kaos deh biar kita ngirit kalau jaket kan mahal oke di samping itu ini kan cuaca panas kalau pake jaket juga siap ya ya ini aja terserah lagi ini terserah itu juga gak gimana ini aja dulu hitam oke ini tuh tuh kayak paham deh kalau baju hitam ini oh aku paham serius iya temennya nihimu deh iya mas Joko udah lah kita tunggu gundul pake baju abis ini kita langsung keluar ya guys ya iya oke oke guys kita udah dapet nih baju sama ternyata pilih topi ya cuman gak apa-apa lah agar penyamaran hari ini berhasil paling gak sehari aja gak apa-apa lah maksudnya penyamaran apa yang penting ya hari ini aja yang penting ya besok kan udah berubah lagi dengan penampilan yang sekarang gitu oh betul kalau bisa saya menggundul sendirinya niat sendiri ya nanti malam nah sekarang jangan jangan perjanjian amal perjanjian amal mas Joko apa itu perjanjian amal perjanjian amal perjanjian amal perjanjian amal tadi mas Joko ngajaknya gimana hei kalau kurang hei hei dengerin maksudnya udah ambilnya esrim lah tapi kalau siang sama emang enak sih tapi iya panas-panas lagi yaudahlah guys sampai ketemu nanti dirumah lah aduh mereka mau pada beli esrim yaudah kita ambillah ya 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 oke guys kita udah sampai rumah tuh udah ngasabar nih Eh tuh yan sabar tunggu sebentar ARE considering ya buang nih tol hei sini ada tata asian r bunny pake dulu pake dulu 약bar aja jadi gini ya allas tull sebelum kamu pake baju baru kamu itu harus mandi dulu biar... tu mas yuk biar dia itu mandi dulu awrannya yang tadi oh gitu gitu terus biar yang sana panggling dia aromanya harus beda jadi kita mandiin dulu pakai air bunga dan juga minyak wangi kok menghilangkan? pakai motor baik kalian jangan ambil ember ya si yuk gak usah kelamaan jangan usah disini disana oke kita mandiin cindul apakah temen yang disana udah pada ke toilet atau belum ya? betul ayo udah cukup udah cukup cukup nah gaya gaya nih guys ini tuh demi kebaikan kamu juga yuk kita ikut ini yuk cowok kamu cowok 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 ayo tuh ayo cepat ayo 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 nah emang kayak gini ya guys kalau mandi dia itu harus sedikit demi sedikit dibasai dulu ayo 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 ini malas banget ya manjir ya ayo 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 tapi ya udah ngapain ini itu lah kalau dia sadar pasti sedih mas yuk ayo 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 ngapain ya enggak gue ab apresent kalau udah mandi baju tadi udah dibawakan sampai kekareng situ gak apa-apa panas tapi ya panas kamu jangan di situ ntar langsung gosong baju kamu mana yang baru ayo baju barunya kita juga udah siapin parfum ya guys jadi biar nanti aromanya wangi banget dan gak dikenal lagi sama sosok yang udah disana topi nya kayak apa sih topi ini nih kayak bang bang gitu loh lumayan nih bisa buat mancing si intul besok eh mas boy waduh celananya aduh gini lah boy basah gak apa-apa kan udah kupin andro ntar lah ini labelnya belum dilepas ini tak apa-apa yang menonjil tuh bro ini harganya dicopot dulu enggak usah oke parfum parfum masa tuh ayo ya pakai topi topinya topinya eh mudah-mudahan selamat ya eh eh enggak aku juga udah ini aromanya kayak ini ya kayak mas yoyo ya oke ntar tuh ah rambutnya tuh ya udah guys sekarang kita cek anak-anak yuk ada yang sakit kira-kira udah ketoyot apa belum ya yuk cekan-cekan gimana udah ada yang sakit cari lukin dulu jujur kamu jujur sehat walaupun ya yakin pencuri jangan ini pencuri jangan ini nah itu woi otot kawan balung mesi eh kamu cari bener gak bener serius berarti mereka baik-baik saja dan mereka gak nyolong berarti prediksi aku memang bener kayak gitu kan mas yoyo kayak mana itu ya katanya mau beli sepatu sepatu juga sepatu juga eh jeplok sepatunya harus lanjut eh gak bisa eh gak usah ini harus beli sepatu ya mas boy mas yoyo tuh udah tak bokeh udah tak bokeh dulu tuh sepatunya udah cokelok ini lebih penting mas yoyo mas yoyo mas yoyo mas yoyo gimana sih nah dia gak usah sama emboknya ibunya anaknya aku dimarahin udah terseskipan ya siap gak apa-apa eh kalau dimarahin nanya belah kan dimana disuruh tidur di luar waw eh tanya baik-baik aja kan iya udah aku beli sepatu dulu eh 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 gimana ini mas yoyo dan pada aku dimarahin tidur di luar emang kamu mau mas yoyo mas yoyo ayo mas yoyo ayo kita mau gimana ini mas yoyo mas yoyo aduh iii gak asyik mas yoyo bisa gak sih mas yoyo mas yoyo mas yoyo gak apa-apa aku gak bisa nanti kalau kamu mati ya tata udah besok aja mas yoyo ayo 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 Jangan lupa subscribe channel ini, yaudah Jangan lupa subscribe channel ini, yaudah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe channel ini, yaudah Mau ya besok harus ketemu, gak mau tau Mas Satu, mana pergi berjogak lah, apa ya? Yaudah, yuk